Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kekauan jumpa lagi dengan channel Asriel Over Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kesatria tersohor dalam hikayat ataupun sejarah Melayu yaitu kesatria yang bernama Badang Badang ini adalah seorang kesatria yang ada pada zaman negara Indonesia, negara Malaysia, negara Singapura belum ada masa itu, jadi yang diperjuangkan Badang pada masa itu ialah kejayaan Melayu ataupun nama baik Melayu Saya sebut begini sebelumnya karena saya tak mahu terkesan macam mengklaim ataupun saya tak nak kemudian pihak-pihak yang selepas menonton ini jadi mengklaim pula tapi sekedar informasi bersama saja bahawa Badang, hero Badang yang ada di Mobile Legends itu makam beliau memang betul-betul wujud di Kabupaten Karimon, tepatnya di Pulau Buru kalau misalkan dekat Yunani sana, dekat Greek mitologi diorang punya Hercules, dekat kita, dekat Melayu kita punya kesatria yang luar biasa, dasyatnya macam si Badang ok, tentang Hang Tuah, itulah yang topiknya tapi sekarang tentang si Badang karena Badang, kesaktian beliau mulai daripada beliau adalah rakyat jelata biasa yang tak punya kuasa apapun tetapi setelah berjumpa dengan seorang seorang atau seekor dengan seekor hantu jembalang air kemudian beliau, dia memberikan syarat kepada jembalang kalau misalkan jembalang ini nak dilepas dari tangkapan dia kena jembalang ini mencuri ikan jembalang yang ada dekat lukah si Badang ini jadi, Badang memberikan syarat kalau memang nak dilepas ya, harus memberikan dia satu kekuatan super power lah katakan ok, zaman tu belum ada superman lagi jadi, sebab tu Badang minta dengan kata minta kekuatan kesaktian orang biasa akhirnya, jembalang ini pun memberikan satu syarat lagi kalau kau memang tak makan kalau kau memang tak punya kesaktian kau lepas aku tapi dengan syarat kau, minta maaf bagi kawan-kawan yang tengah makan kau makan juga muntah pun, kata si jembalang ini jadi, si Badang pun melaksanakan lah hal itu dan tak lama selepas Badang memakan, maaf muntah daripada jembalang air tadi maka Badang pun menjadi seorang yang sakti dan luar biasa untuk asal-muasal tepatnya si Badang ini berasal dari mana ada macam-macam versi ada yang mengatakan dari Singapura dari Temasek zaman tu ada yang mengatakan dari Karimon tentang dari mana kampung asal-muasal Badang itu saya tak berani kemudian, selepas beliau menjadi sakti akhirnya beliau pergi ke negeri Singapura masa tu antara Pulau Buru dengan Temasek masa tu lagi nyebut Temasek, bukan Singapura ataupun dari Karimon nak menuju ke Temasek ni berkayuh sampan saja, mana ada pasport zaman dulu tak ada pasport, tak ada feri kan yang ada berkayuh sampan saja zaman itu dan Badang melakukan hal yang sama kerana tak jauhlah dari Pulau Buru ke Singapura di sana pertama-tama Badang mulai dikenal namanya apabila ada satu kapal kandas dekat tepi pantai Raja Temasek masa tu nyuruh lima ratus rakyat Temasek masa tu untuk nyurung kapal yang tandas dekat pantai ni ada lima ratus orang nyurung tu ternyata tak juga kapal tu bergerak habis tu disuruh lagi tiga ratus orang untuk menambah kekuatan dari lima ratus orang ni nyurung kapal tu tetap juga tak dapat Badang namakan diri saya dapat nurung kapal tu kata ada istilah macam kata kita sekarang macam tu lah kan jadi orang tak percaya orang ketawakan dia kenapa orang bergerak ratus je tak bisa takkan dia seorang bisa ternyata dia seorang nurung kapal tu akhirnya kapal tu bergerak dan semenjak itu nama besar nama besar Badang mulai dikenal kisah selanjutnya dikatakan bahawa Badang pernah berlaga dengan seorang sakti juga daripada negeri dari negeri India selalu pula kerajaan India atau kerajaan apa kerajaan Kola ke kerajaan apa saya takut salah kemudian berlaga lah dengan seorang kesatirah daripada negeri India tu kemudian Badang pun memenangkannya dan memenangkan hadiah sebanyak tujuh kapal sebagai pertaruhan dari belaga kuat tadi dimana akhirnya kesatirah India ni mengangkat satu batu besar tu hanya sampai lutut dia tetapi Badang dapat mengangkat batu besar tadi ke atas kepala kemudian nyampak batu itu kelawat jadi memang kesaktian Badang ni memang luar biasa dikenal pada masa tu tetapi selepas berbagai macam namanya orang orang popular ni kan dia pada kemudian ahari akhirnya ya macam-macam lah ada macam-macam hal dialaminya di istana pada masa tu sehingga beliau ambil keputusan untuk mundur dari kancah apa kancah persaingan ataupun katakanlah masa tu macam politik lah politik juga dekat kerajaan akhirnya Badang pun pindah ke Pulau Buru Kabupaten Karimun tadi Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau sekarang ni kalau dulu ya nyebut dia Pulau Buru je kayaknya takde nyebut dia macam Kabupaten ataupun Provinsi untuk kemudian sampai beliau wafat disana dan sampai sekarang Makam Badang masih dapat dijumpa di Pulau Buru oke oh iya saya pesankan kepada kawan-kawan video ni dengan tujuan baik dia memperkenalkan bahwa sebenarnya yang memperkenalkan bahwa sebenarnya Badang tu betul-betul ada dan Makam Badang tu betul-betul wujud dekat dunia ni cuma kekadang tu orang kita menceritakan satu fakta sejarah tu macam berdongeng jadi cerita sejarah diceritakan jadi seolah-olah ditidongeng kena ingat Badang ini ada di zaman ketiga negara ni belum ada lagi jadi tak penting lah Badang ni dari negara mana kerana Badang bukan mewakili negara tapi Badang mewakili bangsa Melayu jadi bangsa Melayu tu luas semoga video ni bermanfaat salam satu Melayu tak akan Melayu hilang di dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh